Allahummarhamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan Afdol Ngaji Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masuk dengan tak dengong seperti materi sebelumnya yaitu non-sukun ketiganya ini namanya tanwin ya sat-hatain, kas-rotain, dom-matain Salah satu dari ini bila bertemu dengan lam jadi ini tidak dibaca jadi langsung jadi masuk dengan tak dengong jadi langsung masuk ini tidak dibaca langsung saja di bawahnya kita lihat ini weman lam jadi ini tidak dibaca langsung masuk ke huruf ini wemal lam sekalipun nanti tidak ada tasjid ini tetap dibaca wemal lam jadi tidak weman lam mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti contoh selanjutnya ini ini khoyrun lakum tetapi ini tidak dibaca run langsung pada huruf lam rul khoyrun khoyrun lakum begitu coba disini kita baca bersama zikrul lil alamin ya ini ini bukan run lil tapi zikrul lil alamin ini sebelumnya sudah kita bahas zik atau zik yang tidak boleh adalah zike karena kaf ini bukan huruf kol kolah masih ingat ya huruf kol kolah ada lima bak jim dal kofto zikrul lil alamin ya kalau kabur diri ini panjang tidak boleh mantul lile tidak boleh tetapi lil ditahan zikrul lil alamin ya bagus inna hu bihim ra'uf rrahim non tasdid berdengong namanya gunna non tasdid dan mim tasdid berdengong mudah-mudahan masih ingat ya demah terbalik ini juga panjang inna hu bihim mim tidak berdengong bihim ditahan ra'ufur nah ini masuk fur ya bukan fun tetapi fur rahim ra'u tidak boleh lebih dari dua getaran ra'ri rubar ra' tidak boleh ri tidak boleh tidak boleh lebih dari dua getaran ra'ri rubar ya fur rahim cekat inna hu bihim ra'u fur rahim ya jangan rahim tetapi i rahim ya bagus ya yaw yaw u yaw ma'idhil lil mukadzibin ini tidak zin tetapi masuk ke huruf lam zil lil ya tidak boleh mantul lil mukadzibin coba yaw yaw ma'idhil ini bukan a'in tetapi hamzah i bukan i tetapi i hamzah ini coba yaw ma'idhil lil mukadzibin ya bagus wallahu mudah-mudah masih ingat ya ini tafhim atau tebal wallahu ya karena apa sebelum lafad ini harukannya di atas atau fatha kalau di bawah itu tipis kalau fatha dan domah itu tebal wallahu ya wallahu ghaniyun halim ya lanjut famal nah jadi bukan faman tetapi langsung ma langsung kelam famal ya famallam ya jida kol kol-kolah jida famallam ini gak boleh kol-kol lama jangan lam ditahan famallam bagus ya jida kol-kolah fasiyamu salasati ayyam masih ingat tasdid ditekan ditahan ayyam bukan ayam tetapi ayyam ayyam coba famallam yajid fasiyamu salasati ayyam bagus faillam ya jadi non tidak dibaca langsung ke huruf lam faillam ya gak dengong faillam yakul nah ada dua ini 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 non tidak dibaca langsung ke huruf lam yakul lahu walada coba diulang faillam yakul lahu walada bagus fari bukan fare ya fari ya fari dottam dengong yaitu non-tastid dan mim tasdid ini mim tasdid berdengong fari dottam dengongnya dua boleh tiga kurang tidak boleh fari dottam min 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 allah ya tafhim atau mufahhum kebal min allah bukan min allah tetapi min allah ya fari dottam min allah ya walakin la tash'urun ya ini non tidak dibaca langsung kepada huruf lam walakin la tash'urun ini a'in aurun ya ulang walakin la tash'urun ya mim nah bagus ini non tidak dibaca langsung ke huruf mim mim ini materi sebelumnya ini mim disertai dengan berdengong mim baghra mim muskulun ini juga berdengong coba ulang mim baghra mim muskulun ya khairun laka minal ulah ya 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 lamu sirra wa akhfah ini tasjid tasjid ditekan ditahan ya lamu sirra wa akhfah itu baik baca dari atas wa malam khairun lakum zikru lil alamin bersama ya innahu bihim ra'uf rrahim pelan-pelan kita bersama ikuti ya ma'idh lil mukadzibin wal-lahu ghaniyun halim ya fa-man lam yajid fa-syiam salasati ayyam ya fa-in lam yaqullahu walad terus fa-ri-zatan min allah walakin la tash'urun min maghra min muthqalun ya khairun laka min al-aulah ya' ya' alam sirrah wa akhfah alhamdulillah rabbil alamin kita sudah belajar ikhra jirik lima mudah-mudahan bermanfaat serta ngaji kita menjadi baik benar dan sempurna assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sadakallahu aliyyul aliyyul